Jokowi Center Kota Medan menggelar rapat konsolidasi pengurus koordinator kecamatan se-Kota Medan. Imanta Ginting yang menjabat sebagai sekjen Jokowi Center berkesempatan memberikan pengarahan agar para relawan segera mengkonsolidasi diri dalam upaya dukungan dua periode Jokowi. Menurut Imanta, gerakan intoleran belakangan ini semakin meningkat dan menyebar luas. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, karenanya para relawan harus semakin aktif dalam menangkal gerakan tersebut. Imanta juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo adalah pilihan terbaik bangsa Indonesia agar bisa mengejar ketertinggalan dan sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya di tingkat dunia. Menurutnya pemerintahan Jokowi saat ini telah menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan terisakti, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan dan menunjukkan konsistensinya dengan menjalankan nawacita. Pemerintah dengan kesungguhan dan kecepatan yang luar biasa berhasil melakukan pembangunan secara nasional yang merata dari Papua hingga ke Aceh, dari daerah perbatasan dan pinggiran terluar Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kini cukup baik, antara 5 hingga 6 persen di tengah-tengah stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia. Jokowi Center sejak awal didirikan bertujuan agar memastikan terpilihnya Jokowi pada pemilihan Presiden mendatang, di mana parlemen di tingkat nasional bisa diisi oleh mayoritas partai pendukung pemerintahan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Muali!